Happy weekend semuanya Seperti janji saya di video-video sebelumnya Dimana saya akan Membahas Akan membahas tentang Perbandingan Perbandingan 4 saham Property Perusahaan property yaitu Pakwon dengan kode saham P1 Lalu Sumarekon Agung Dengan kode saham SMRA Lalu BSDE Minister Pongdamai dan Ciputra Dengan kode saham CTRA Dari keempat ini Saham-saham mana yang Menjadi saham yang terbaik Dari segi penjualan, dari segi Liabilitas dan lain-lain Seperti apa yang bagus itu Perusahaan mana aja nanti akan Saya tunjukkan Dan saya sudah Melis Berdasarkan Semua track recordnya Dalam artian penjualnya berapa dari tahun ke tahun Dan saya akan Bandingkan juga keempatnya ini Buat teman-teman Sebelum lanjut ya Buat teman-teman yang pengen Request sama apa yang mau dibahas Tulis aja di kolom komentar Nanti Mau gak mau request Dibahas secara teknikal Atau fundamental Kita nanti Akan coba Membahas Yang memulik ya Atau mungkin dari segi Broker Samri Atau bandar Demologinya Boleh Ditulis aja di kolom komentar Oke Kita Mulai Kita mulai Dan ini ya Tampilannya Ini saya sudah Bandingkan Dari tahun 2017 18 19 2020 2021 5 tahun Dan Tahun ke-6nya Di K2 2022 Dari aset Dari liabilitas Atau hutang Dari ekuitas Dan kita kelompokkan ya Dari CTRA BSDE Semarekon Dan Pakwon Lalu Aset ini saya kelompokkan lagi Aset lancar Aset gak lancar Terus Arus kas dan persediaan Dimana Kedua hal ini ya Yang sering saya bahas ya Kedua hal ini yang sering saya bahas ya Lalu Juga Di liabilitas Saya kelompokkan liabilitas jangka pendek Jangka panjang Dan juga Hutang berbunga Kenapa hutang berbunga Sesimpel bahwa Hutang kan ada banyak ya Ada hutang berrelasi Terus hutang pihak Pihak lain-lain Dan lain-lainnya Hutang pihak berrelasi itu Tidak membebankan Dalam artian ya Memang harus dibayar Tapi tidak ada bunganya Cuman kalau hutang berbunga itu kan Seperti hutang obligasi Hutang Bank Terus ya You name it lah Itu kan Perlu menambahkan bunga disitu Aduh sorry Oke Lalu selanjutnya Ini ada Ekuitas Ekuitas Berdiri sendiri Dan selanjutnya Ada penjualan Grass profit Atau laba kotornya Dan net profit Dan ini saya tunjukkan juga Secara CAGR nya itu Seperti apa CAGR itu Apa ya Perbandingannya lah Perbandingannya Selama berapa tahun ini Ada penambahan Atau enggak Dan ada net profit nya Seperti apa Nah ini Rumus-rumus yang Saya tunjukkan ya Simple Yaitu Ada aset turnover Terus Ada inventory turnover Aset turnover ini Mencerminkan ini Nanti akan saya bahas Lalu ada ROE Return on equity Lalu ada Debt equity ratio ya Perbandingan Hutang Dengan Modal sendiri Seperti apa Oke Kita bahas ya Kita bahas Ini asetnya ya So far Kalau kita melihat Aset ya Bahkan patokan kita Dari key 2 nya saja Aset tertinggi ini Akan berada Nomor 1 itu Di BSDE Nomor 1 Nomor 1 akan di BSDE Karena nominal dia itu Mencapai 63T Sedangkan yang kedua itu Ada di Ciputra Selanjutnya ada di Pakwon Dan The Last Sumerakon Itu Secara aset ya Secara aset Dan So far Asetnya ini Mengalami kenaikan Ini kurang 0 1 nih Oke Nah ini Mengalami kenaikan Selalu Mengalami kenaikan Di CTRA BSDE Pun Juga Sama SMRA Pun Juga Iya Pakwon Pun Sama Mengalami kenaikan Semuanya Mengalami kenaikan Dari tahun ke tahun Which is good Nah ini Liabilitas Nah ini Liabilitas Juga Tidak bisa Tidak bisa Dipatokan Pada Oh ini tertinggi Liabilitas Dan lain-lain Nah ini Menurut saya Kalau poin di Liabilitas ini Harus ada Pembandingnya Pembandingnya Apa Bisa dari Kalau saya Ini berdasarkan Rasio utang berbunga Dengan liabilitas Saya bandingkan Utangnya Ini Sendiri ya Utang berbunganya Saya compare Dengan liabilitas Itu seperti apa Jadi Yang benar-benar Utang yang Membebankan Perusahaan Itu berapa Bisa juga Teman-teman Bandingkan juga Arus Kasnya Dengan Utang berbunganya Contoh Ini paling tinggi Siapa Ciputra Urutannya Atas Ciputra Tengah BSDS SMRA Pakwon Ciputra Misalnya 2022 Kasnya 7,9T Sedangkan Utang berbunganya 8,7 Ini kan Sudah tidak sehat Kurang oke Terus Kalau selanjutnya BSDE Kasnya 9,1 Hutangnya 12 Ini tidak sehat Juga Selanjutnya SMRA Kasnya 3,4 Hutangnya 6 Ini juga Agak Maxen Nah Yang Maxen Sendiri Kalau dari Kas Ini Si Pakwon Kasnya 7,6T 7,6 Hutang berbunganya 5,8 Ini bagus Banget Bagus Banget Ini berdasarkan Ini aja Kalau berdasarkan Ini aja Pakwon Dan ini Belum saya Tampilkan Dalam bentuk Tabel Kalau hal ini Perbanding antara Kas dan Hutang berbunga Pakwon Ini number One Yang terbaik Di antara Keempatnya Setelah itu Siapa yang jadi Terbaik Yang menurut saya Itu ada di Ada di Ciputra Karena tidak jauh Selisihnya Tidak jauh Selain itu Yang si Sumarakon Dan juga BSDE Menurut saya Sama Kurang Oke Karena hampir Dua kali lipatnya Dua kali lipatnya Bahkan si CMRA Kalau si BSDE Ini Sepertiganya Sendiri Nah Cuman Kalau teman-teman Bandingkan Hutang berbunga Dengan liabilitasi Pakwon Gede banget Dari total Hutangnya Ini 60% Dalam bentuk Berbunga Ini hal yang Kurang oke Kadang Kalau kita Berpatokan Ini aja Yang paling Bagus Itu CMRA Lalu Selanjutnya Ada Ciputra Selanjutnya BSDE Dan Delas Si Pakwon Itu Sendiri Itu Mungkin Kalau Berdasarkan Dari Berdasarkan Dari Rasionya Rasionya Ini Rasio Utang Berbunganya Ini Yang paling Jelek Pakwon Cuman Kalau kita Lihat Cashnya Dan Utangnya Ini Bisa Ketutup Itu Nah Ini Penjualannya Kalau Dari Penjualan Dan Lain Ini Kita Cek Bersiarkan Net Profit Margin Paling Oke Bahkan Di atas 20 Selama 5 Tahun Bahkan Pandemi Pun Bisa Survive Tetap Di atas 20 Itu Hanya Pakwon Hanya Pakwon Selain Itu Ada Yang Sempat Sentuh Di atas 20 Itu Si Ciputra Yaitu Di Ki 2022 Ini 21,54 Jadi Kalau Seperti Ini Saya Akan Mengatakan Pakwon Akan Jadi Yang Terbaik Yang Kedua Itu Bisa Ciputra Selanjutnya Ada BSDA Dan Selanjutnya The Last Tusi SMRA Harus Di Net Profit Nah Ini Poin Ini Ada Aset Turnover Sama Inventory Turnover Ini Hubungannya Sama Penjualan Kalau Ini Dengan Penjualan Kalau Ini Dengan Aset Ini Dengan Persediaan Nah Ini Kalau Aset Turnover Aset Turnover Ini Lebih Dari Satu Menjadiminkan Perusahaan Efisiensi Untuk Menjatak Laba Dengan Aset Yang Dimiliki Nah Melihat Ini Sampai K2 2022 Yang Paling Stabil Dan Paling Oke Itu Menurut Saya Yang Tidak Terlalu Banyak Cap Ciputra Terbaik Lalu Lalu Selanjutnya Ada Si Sumarecon Lalu Pak One Dan Terakhir Itu BSDE Nah Kalau Dari As Inventory Turnover Ini Semakin Besar Makin Bagus Sama Kalau Ini Dibandingkan Dengan Aset Yang Dimiliki Kalau Ini Dengan Persediaan Dimiliki Menjerminkan Perusahaan Fast Moving Atau Dikatakan Omset Jalan Terus Ini Paling Oke Menurut Saya Itu Nomor Satu Itu Ada Di Pak One Lalu Keduanya Ciputra Lalu BSDE Dan SMRA BSDE Dan SMRA Ini Tipis Tipis Nah Kalau Dari ROE Ini Ciputra Pertama Pak Nomor 2 SMRA Nomor 3 Dan BSDE Nomor 4 Kalau Dari Der Ini Rasio Hutang Terhadap Ekuitas Yang Dimiliki Yang Terbaik Tetap Pak One Nomor 2 Itu BSDE Ketiga Itu Ciputra Lahir SMRA Ini Berdasarkan Ini Sudah Sempat Saya Bagikan Grafik Kalau Kita Melihat Ini Penjualannya Memang Turun Semua Di Q2 Cuman Ini Kita Bandingkan Pertahun Ini Baru Quartal 2 Sendiri Ini Tidak Saya Annual Annual Dalam Satu Tahun Tidak Biar Seperti Itu Nah Ini Sedangkan Net Profit Yang Stabil Di Atas Yang Yang Ungu Yaitu Di Pak Kuon Selanjutnya Yang Biru Ciputra Lalu BSDE Dan SMRA Nah Kalau Rasio Utang Berbunga Terhadap Biar Bitas Ini Paling Jelek Pak Kuon Nah Melihat Ranking Ranking Ini Ada Nomor Satu Nomor Dua Dan Tergantung Kalau Teman Mengedepankan Kesehatan Dari Perusahaan Pasti Pilihannya Adalah Nomor Satu Pak Kuon Kenapa Karena Dia Kasnya 7,6 T Ini Bisa Nutup Total Uang Berbunga Bunga Apa Utang Berbunganya Itu 5,8 Kalau Total Liabilitas Itu Di 9,6 Masih Belum Ketutup Cuman Tipis Nah Sedangkan Yang Lainnya Yang Lainnya Itu Nutup Untuk Utang Berbunganya Itu Tidak Bisa SMRA Bahkan Butuh Dua Kali Lipat Dari Kas Biaset Putra Sama Kurang Dikit Hampir 1 Triliun Tapi BS De Juga Apa Nih BSD Hampir Hampir 3 Triliun Ini Kan Disa Dikatakan Hanya Pak Kwon Yang Sehat Dari Sini Cuman Kalau Teman Teman Nah Dari Segini Net Profit Pun Juga Sama Net Profit Raya Pak Kwon Paling Oke Tidak Nah Cuman Kendalanya Ini Pak Aset Paling Kecil Paling Kecil Nomor Tiga Aset Masih Itu CMRA Nah Kalau Yang Kurang Oke Sendiri Itu Ya So far Pak Sama Cip Putra Yang Sering Nomor Satu Nomor Dibaya Seperti Ini Dia Nomor Satu Bahkan Dair Paling Kecil Pak Kwon Jadi Peringkat Menurut Nomor Satu Menurut Saya Ada Di Pak Kwon Nomor Satu Pak Kwon Menurut Saya Tukar Dari Segit Dia Sehat Kas Oke Dan Liabilitas Uang Perbunga Bisa Dikatakan Di Bisa Ketutup Dengan Kas Which Is Good Good Jadi Menjadi Nomor Satu Saya Akan Mengatakan Pak Kwon Yang Terbaik Nomor Dua Itu Ciputra Karena Dia Dari Segi Kesehatan Perusahaan Dia Yang Tersihat Nomor Dua Selanjutu Juga Net Profit Dia Itu Bisa Tetap Stabil Di Atas 15 Selama 5 Tahun Nilainya 2017 Yang 13 2020 Pun 16 Persen Lebih Oke Dibandingkan 2015 Padahal 2020 Kita Tahu Dihantam Seperti Apa Di Saat Net Profit Perusahaan Perusahaan Property Lainnya Pada Turun Bahkan BSD Sebelumnya 39 Jadi 4 Lalu SMR 8 Jadi 3 Pakuan 23 Jadi 23 Ini Ciputra Stabil Di Atas 15 Bahkan Naik Ke 16 Ini Perlu Di Apresiasi Jadi Nomor 2 Ciputra Nah Nomor 3 Dan 4 Ini Yang Bisa Dikatakan Tidak Jauh Beda Antara BSDE Atau SMRA Ini Sahabat Saya Jadi Menurut Saya Ranking Ketiga Ini Ada 2 Yaitu SMRA Dan Ciputra Eh Sorry Dan BSDE Jadi Nomor 1 Pakuan Nomor 2 Ciputra Nomor 3 Itu Ada BSDE Dan SMRA Itu Ringkat Terbaik Berdasarkan Kinerja Dan Lain Ini Saya Belum Membandingkan Berdasarkan Case Statistiknya Seperti Apa Ini Kita Compare SMA BSDE Pakuan Dan Ini Kita Ganti Jadi Apa Tadi BSDE Pakuan Ciputra Nah Kita Compare Nah Seperti Tadi Nomor Satu Sudah Pakuan Nomor Nomor Dua Ada Ciputra Tiga Ada SMRA Dan BSDE Kondisi Sekarang Yang Paling Murah Itu Ciputra Berdasarkan PI Itu Dia Masih Sembilan Berdasarkan PBV Paling Kecil Itu BSDE 0,63 Paling Kecil Kedua Ada Ciputra Lalu Ketiga SMRA Dan Terakhir Pakuan Jadi Kalau Seperti Ini Tergantung Dari Preferensi Teman Teman Kalau Berdasarkan Kinerjanya Saya akan Nomor Satu Pilihan Saya Pakuan Dan Ciputra Satu Dua Tapi Berdasarkan PI Hasil Murah Dan PBV Mungkin Yang Terbaik Adalah Si BSDE Secara PBV Dia 0,6 Mencaya Lebih Prefer Ke Ciputra Si Dia Masih Satu PBV PINya Masih Sembilan Jadi Itu Berdasarkan Perferensi Dari Teman Teman Baiknya Seperti Apa Jadi Kalau Menurut Saya Yang Terbaik Meskipun Harga Papuan Juga Sekarang Tidak Murah Murah Sekarang Di PBV 1,39 Is Oke Tidak Masalah Menurut Saya PI Juga 15 Tidak Masalah Masih Tengah Tengah Jadi Masih Oke Dan Papuan Menurut Saya Masih Yang Terbaik Dan Kedua Tetap Ciputra Jadi Pilihan Saya Tetap Sama Seperti Tadi Dan Kebetulan Sekarang PI Dari Ciputra Masih Di Angka 9 Di Bawah 10 Itu Hal Yang Menarik Tinggal Kita Preferensi Ciputra Atau P1 Yang Mau Dibeli Pertama Jadi Dari Keempat Ini Saya Akan Memberikan Yang Terbaik Menurut Saya Ada Pak 1 Lalu Ciputra Dan Yang Ketiga Dan Ketiga Posisinya SMA Dan PSD Oke Mungkin Itu Video Di Sabtu Hari Ini Di Weekend Ini Spesial Kita Mau Meng-compare Empat Saham Property Yang Terbaik Menurut Saya Pak Wun Kalau Tulis Di Kolom Komentar Berserta Alasannya Mungkin Kita Bisa Bertukar Pikiran Bertukar Insya Dan Mungkin Ada Hal Yang Saya Juga Tidak Bisa Melihat Mungkin Teman Teman Bisa Melihat Dalam Artian Oh Ini Kan Disini Bagus Min Dan Itu Adalah Hal Yang Sangat Menarik Kita Bisa Berdikusi Lebih Lanjut Perihal Saham Property Mana Yang Terbaik Oke Kini Itu Video Semoga Bermanfaat See you On The Next Video Bye Bye Bye